Pelatih Persija Jakarta, Thomas Doll, buka suara soal pemain asing Macan Kemayoran. Dia menegaskan bahwa mereka akan bergabung pada pekan depan. Seperti diketahui, Persija baru memiliki satu pemain asing dalam persiapan menghadapi Liga 1 2022. Dia adalah gelandang asal Mali, makan konate. Sementara tiga pemain asing lainnya masih belum ada tanda-tanda. Manajemen juga bungkam mengenai siapa pemain asing yang bakal didatangkan. Sebagai informasi, Persija masih memiliki tiga kuota pemain asing lagi. Dua pemain asing bebas dan satu pemain asia. Thomas Doll sedikit memberikan bocoran. Dia menjelaskan bahwa tiga pemain asing baru akan bergabung pada pekan depan. Para pemain asing Persija masih perlu menyelesaikan beberapa detail kontrak. Oleh karena itu, mereka dipastikan akan segera bergabung dalam waktu dekat. Para pemain asing akan datang. Mereka butuh waktu untuk menyelesaikan beberapa hal soal kontrak. Kata Thomas Doll, dilansir dari antara. Mungkin minggu depan tim akan komplet dan kami bisa berlatih dengan semua pemain. Imbunya. Terima kasih telah menonton!